Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio kecewa atas penolakan dirinya masuk ke wilayah Amerika Serikat. Terlebih, dia mengaku telah berteman baik dengan Jenderal Joseph Dunford selama selaku pengundang. Gatot menceritakan saat berkunjung ke Amerika Serikat sebelumnya, dia bahkan sempat mendapat sambutan hangat dari Jenderal Dunford. Gatot berharap acara Chief of Defense Conference of Countering Violent Extremist Organization pada 23 hingga 24 Oktober di Washington DC bisa menjadi ajang reuni dengan Dunford. Namun saat berada di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu lalu, Gatot mendapat kabar tidak boleh memasuki wilayah Amerika Serikat. Padahal Gatot sudah mengantongi visa dari Amerika Serikat. Saya ini tugas ke Amerika di perintah presiden, sehingga perwakilan pemerintah. Begitu saya tidak bisa berangkat, saya lapor juga kepada presiden, lapor kepada Menteri Luar Negeri. Maka saya tidak boleh berkomentar apapun juga, tanyalah kepada Menteri Luar Negeri. Kalau ditanya kapan saya berangkat lagi, karena saya sudah melapor, saya berangkat hanya atas perintah presiden. Tanpa itu saya tidak punya inisiatif apapun juga sekarang. Kalau dikatakan saya kecewa, saya kecewa. Kenapa saya kecewa? Karena saya bersahabat dengan Dunford. Pada saat saya kesana, saya coffee morning di rumahnya yang atri, kemudian malamnya diajak dinner, makan steak yang enak. Yang lebih luar biasa lagi, dinyanyikan lagu Bengawan Solo. Yang menyanyikan adalah prajurit-prajurit Amerika. Ya saya kesalahkan kepingin ketemu juga sama beliau. Gak terjadi ya, ya sudah begini saja. Ya cukup, cukup ya. Suratnya sudah dibaca sama beliau ya.